selamat menikmati selalu dalam perlindungan Allah SWT amin amin ya Allah ya di siang hujan hari ini di kota Semarang kawan-kawan sekalian kita coba live live ya ini live streaming dari Basecamp nampak wajah tak ni baru muncul ya jadi kita live untuk bedah kasus ini untuk mudah kasus jadi ada satu handphone handphone jadul banget handphone jadul banget iphone 5 iphone 5 kata yang punya matot mati belum dibongkar ya masih utuh ini sudah saya siapkan alat untuk kita bongkar ada kop untuk menarik nanti kemudian tentu obeng khusus dari bautnya ini ada bang Ridwan bang Sugeng bang Fengki bang Nobita kemudian ada bang Ridwan juga Kang Wu Cilipiu Profesional Likes Pro jangan lupa follow ada bang Arsya ada bang Endra juga yang sudah hadir yuk ini live santai live umum dari LPK Quantum Telecommunication Semarang live umum sehingga kawan-kawan boleh nih tolong dong bagikan linknya biar tambah rame ya tambah rame kalau rame tembus 500 orang nah saya bagi-bagi hadiah ya ada bang Andi Asmoro ada bang Rizky Rizky Mandura ada bang Nasrun ya yuk dibagi-bagikan ini live santai kita coba ngulik handphone Matot ini tahap-tahapnya tentu saya berharap kawan-kawan yang hadir disini adalah para teknisi handphone ya para teknisi handphone kenapa supaya nanti enggak enggak nanya itu ngeceknya pakai apa multitesternya skala apa dan lain sebagainya gitu ya jadi harapan saya kawan-kawan tentu sudah paham lah dalam penggunaan alat gitu ya sama-sama lihat nanti yang penting kita coba analisa kita coba untuk cari tahu permasalahannya itu di dimana gitu ya kawan-kawan jangan lupa ngopi biar kuat puasanya nanti sampai buka ya bang arfan ada bang muhammad ahmad ada bang andra ponsel yang mau capcai sate martabak silahkan biar kuat puasanya ngabur 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 ya oke ya kita langsung aja ya eh tolong kacamata di bawah situ kita buka kalau nggak ada kop biasanya saya menggunakan cutter biasanya wih ini master-master lawas ini muncul ya ada bang untung kanan nah ini alumni saya ingat namanya cuman lama nggak pernah kelihatan ada bang infinity cell keva ntt hadir ya ada bang arfan tadi oke yuk di share ya di share boleh makin banyak yang hadir makin bagus bagi-bagi ilmu nah ini kita bisa pakai kop begini tarik tempel begini dulu ya berarti tempel begini nah baru tuasnya di tarik seperti ini eh 12an nah sampai di tengah begini kan sudah bisa begini nah baru kita tarik bagian ini ya pelan-pelan kalau kejauhan bisa agak digeser ke sini misalnya kejauhan ya agak bawah disini jadi biar tekanannya pas seperti ini ini handphone jadul ya kita ngisi-ngisi waktu aja sambil nunggu duhur ya gak lama paling ini ya oh ya kawan-kawan rekomendasi untuk para teknisi handphone yang ingin beli spare part beli apa peralatan beli tool di area Sumatra di area Sumatra terutama di kota Palembang ada rekanan kita felindo felindo.com ada kontak ya di running tech ini saya agak takut-takut ya agak takut-takut bukanya takut-takut takut-takut ketarik gitu ini sudah mulai naik tentu handphone matot jangan tanya ini apanya gitu ya itu apanya yang jelas kalau handphone matot harus dibongkar dulu bongkar dulu cek arus cek arus pakai apa pakai power supply nah ini sudah lepas ini tadi kecabut ketarik ketarik ya nah yang biar memudahkan kita ini LCD-nya juga kita kita lepas saja memudahkan terima kasih yang jelas ini kita analisa ya kawan-kawan kanalisa kira-kira apanya ini memudahkan saja ini kita copot LCD ini LCD udah nggak ori udah ada capnya udah tulisan lagi udah tulisannya apa pulau HP ada capnya ada capnya ya pulau HP nggak tahu masih bagus atau enggak yang jelas ini kita bongkar dulu lalu berikutnya baterai mudah-mudahan sebelum Duhur sudah nampak kasusnya mungguh-mungguh cuman baterainya habis ya harapan teknisi kan gitu ya cuman baterainya terlalu kosong yang jelas ini kawan-kawan ketika saya colok cas ya ketika saya colok cas itu tidak ada arus sama sekali nih kita kita pantau sebentar kita kita lihat coba ya Hai mana dia ini Hai nih saya ambil charger dulu nih ya charger nya kita colok cas cepet kalau dia memang ada arusnya ya tidak ada arus sama sekali di USB dokter yang warna hijau ini kan ya kabelnya nih ya Nah di USB dokter tidak ada tidak ada arus sama sekali Oke sudah ini aman nanti kita cek menggunakan power persupply ini masih 5 volt ini ya ini baru 4 volt band dia biar nggak kecelakaan nanti Oke ini kita cabut lagi sudah baterainya lepas nah tahap pertama tahap pertama kita bisa mulai langsung dengan pengecekan aktif boleh pengecekan pasif dulu nggak papa lebih aman pengecekan pasif jadi kita nggak main-main tegangan dulu pengecekan pasif tentu menggunakan multitester ya multitester ini kawan-kawan kita lihat ini multitester nya saya pakai ini pakai pengecekan pasif dioda mode Oke dioda dioda mode Oke ini layarnya saya jadikan satu jadi biar nampak disitu Oke 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 Sip biar nampak gitu loh jangan lupa kalau mau atau butuh tools, alat-alat kawan-kawan bisa menghubungi felindo.com yang ada di Palembang ya ada nomornya tuh di jalan-jalan di bawah layar ya kemudian LCD yang kita rekomendasikan buat kawan-kawan teknisi Mi2 ada OGE ada Sainstar oke ada Kang Tio pelan masih perawan ini gak perawan lagi nih Bang Fadri LCD-nya sudah diganti oke ini kita lanjut apa? pengecekan Pak pasif tadi sop gak sih? apakah groundnya masih ground jalurnya masih jalur itu kenapa? emang bisa mbak ground jadi gak ground? bisa aja emang bisa jalur jadi ground? wah banget ya kita kalibrasi dulu multitesternya masih kabelnya masih baru oke kita lihat di multi kita lihat di multi begitu di kalibrasi ya kawan-kawan 0 0 0 0 0 merah di ground jangan lupa alasannya kenapa? ikut kursus dong ikut kursus dong kalau mau tahu alasannya jadi merah di ground dioda mode kita lihat di sini di sini nilai alias jalur di paling kiri 0 0 0 alias ground oke baik nah berarti tidak ada shot di sini tidak shot lanjut kita cek aktif cek aktif ini ya ini 0,09 ya di power supply-nya karena apa? biasanya ini ada kabel ini loh nah wah kan ternyata kabel ini kabel USB kebetulan ini USB bidakter juga nih nah yang ini pengaruh nih pengaruh jadi tadi saya cabut baru dia 0 oke lanjut kita gunakan power supply hitam di ground cepet gitu kalibrasi jangan lupa ya kalau ini bener ground ya kalau ini bener ground maka kalau kita sentuhkan ke baut lain bunyi power supply-nya keluar titipnya kan gitu ini aja deh jadi harus keluar keluar titipnya titip keluar titipnya ya keluar titipnya oke ada bang homar ada bang fayat ya yuk jangan lupa kawan-kawan ada sate martabak ada bakso enak-enak semua jangan lupa makan dulu biar kuat puasanya sampai sore sampai maghrib nanti kuat nanti dijamin ngopi-ngopi jangan lupa oke udah ya bener ya ini kabelnya ini standar banget nih orang ini live santai saja ngisi waktu nunggu juhur baik kita langsung kasih tegangan di jalur vebatnya vebatnya vddmine nih kita lihat kita tukar disini lalu perhatikan arusnya mana sih on offnya oh on offnya di atas lupa saya ternyata arus naik dan main ini arusnya naik dan dan main 174 ya 182 180 naik kita tunggu dulu ya apakah dia berulang ada kenaikan signifikan disini ya ada kenaikan signifikan disini woi sampai 700 ini sudah mulai loading system turun lagi dia pelan-pelan ada bang mulianto ada bang saidi mustafa bah request video cara tebak tegangan bah di setiap jalur boleh boleh ya mudah-mudahan bulan puasa ini kita banyak live siang sambil nunggu siang ya makan dulu nasinya nanti basi iya kalau gak dimakan nasinya udah dikasih kuah nanti basi kalau sampai maghrib ya ada basamsul juga ya kawan-kawan ya ini juga karena live santai ya ada kalamba bang kalamba dari mana nih bang kalamba oke sepertinya ini terlihat baik-baik saja ya ada bang heri rapopo hadir wah mantap alumni ya bang heri rapopo lama gak kelihatan nah ini sepertinya ini handphone hidup maka ini saya pasang saja LCD nya kita lihat ya kita lihat saja seperti doanya tadi mudah-mudahan ini cuman tembak baterai lumayan buat beli takjil ya lumayan ya 100 ribu lah pak ini handphonenya sudah eh mana sih ini udah selesai udah kita kerjakan normal pak nyala apa mas ya servis aja pak biaya 100 ribu oh ya udah jangan banyak bacot jangan banyak tambahin wah pak ininya itulah itulah ya maksud kita ini biar-biar orang merasa kerjaan kita lebih berat gitu ya nanti biar biayanya lebih berat gak gitu bro ya jadi menghindari rezeki kita itu malah yang harusnya halal jadi haram gara-gara mulut manis kita ya ya usulah jangan banyak bacot mendingan kita tinggal bilang pak ini udah selesai bisa di service aja biaya 100 ribu apanya mas ya ini powernya pak ya kan power baterainya nt ya baterainya habis total oke ini saya on kan nah muncul apel apel krok kita lihat sampai selesai gak kalau memang iya ya sudah selesai berakhirlah live kita ada bang tiko candra bang nana pese cemat wah asyaallah tabarakallah ada guru kita dari biran ya cemat ya dari aceh nanti selesai lebaran tanggal berapa mba Ika kita ke aceh 28 april acara di di aceh dimana intunya dimananya insyaallah kita ke aceh saya mau ke sabang mau ke ujung timur eh ujung barat di ujung barat indonesia oh bang kalamba dari lombok ya siap salam kenal bang kalamba oh yes sabang ada bang syahril hamdadi siregar izin gabung bang dari medan siap bang syahril area medan stokos perpat lcd lcd yang kita rekomendasikan adalah gmt gmt skip silahkan kawan-kawan yang butuh peralatan service butuh apa spare part ya area medan bisa langsung datang ke gmt skip masalah main pun udah normal ini belum belum ya ini masih logo ini ya apakah dia cuma logo doang logo doang tentu kalau logo doang arahnya nanti kita ke software ya kita lihat nih ini sampai 1 ampere lebih kalau kalian lihat sampai 1 ampere ada bang onong neo area bandung spepat rekom dimana ya pak bandung ini saya belum dapet bang yuk kawan-kawan yang area bandung area bandung coba di share di kolom komentar kira-kira bandung itu area mana saya kebetulan belum begitu keliling bandung dan belum ada rekanan di bandung bang ya yuk kawan-kawan area bandung wah ada ini nyala ini nyala-nyala ada passwordnya ya ada pas ada passwordnya nah nanti ini kita konfirmasi ya sudah selesai selesai masalah sudah betul kata masalah handphone dah normal ya ini masalah handphone dah normal jadi cuman cuman kita butuh password nanti kita kontak orangnya nah tapi dia ini restart apa belum tahu ini ini yang jelas balik ke logo lagi jadi ini saya gak geser-geser ya gak geser-geser kita lihat sekali lagi sambil kita sapa kawan-kawan baik ada bang yudi-yudi tanatur aja hadir ya masya Allah jauh-jauh ini semua ada bang rizki anugrah nasition tajung balai sumatera utara gabung ada bang muhammad iswandi baharudin sulawesi bang bonekota mantap ya wah yuk seratus seratus yuk kita kocok nanti atau kita kasih ini kita kasih undian biar dapat pulsa gitu ya yang langsung dapat hadiah ada bang nurhamid salam dari demang ikut lihat mogo bang nurhamid mampir ke banyumane semarang bang banyak nih peserta kita dari wedung karang karang rejo ya apa daerah sana sebelum jembatan itu loh jembatan buyaran terus yang ke kanan itu ke daerah guntur itu rame itu pulsa adin pasukan pulsa ini itu sponsornya muncul muhammad wah luar biasa ini ada sponsor dari bali dia bagi bagi pulsa itu ya bagi bagi pulsa ada bang toni mardianto ada bang muhammad ilham ada bang vino ya yuk hadir silahkan ada bang george senda salam kenal bang dari mamuju tengah sulawesi berat salam kenal bang george ada bang siapa lagi tadi mungkin ada kelewatan bang rizki anugerah nasition ya tanyum malai tadi sudah oke ini kalau ada kasus ya nampaknya tiap hari boleh nih ini saya cuma tadi kesamperan sama teman bang tolong dicek gitu kan ya ini bisa nih standby ini standby nyala jadi sepertinya permasalahannya cuma di baterai habis dan tidak bisa di charge nah mumpung ya mumpung apakah di iphone itu ya mumpung kita bongkar seperti ini ini kan nyala apakah dalam kondisi di charge ini ilmu kecil-kecil ilmu kericik-kericik ini ya ilmu kericik-kericik apakah dalam kondisi di charge iphone itu sama dengan android ya kawan-kawan disini kita kita cek kalau android insyaallah teman-teman kawan-kawan teknisi sudah tahu begitu kita colok charge maka di konektor baterai atau di vebat pasti ada ada tegangan kan ada tegangannya nah apakah di iphone juga sama kenapa karena tadi kita cek tidak ada tegangan sama tidak ada arus artinya tidak ada konsumsi tegangan nah ini kita cek dulu isi baterainya ya isi baterainya kita cek dulu kita lihat isi baterainya baterai kosong ya baterai baterai kosong tidak ada isi kemudian kita cek tegangan yang ada di konektor baterai ini ya itap di ground ini plusnya nah cuma 0,463V cuma segitu berarti ya mau tidak mau ya karena ini kan handphone hidup bisa jadi memang permasalahannya handphone ini tidak bisa di charge bisa jadi seperti itu ya tapi disini kata Bang Gerski iphone beda sama android mask ya kita lihat bedanya kan ya ini kan kita share yang sudah tahu tutup dulu jadi ini gimmick aja ya juga jadi biar kawan-kawan ini tergugah untuk belajar salam kenal Koko Flasher dari Banyuwangi oke ujung utara alas puro mantap Bang Koko ya Bang Koko Flasher Koko Printing salam kenal dari Semarang dari Kuantum Telecommunication Mbak Tommy oke siapa lagi ini ada Bang Fauzi nah ini master master ipod ini kan ya Bang Iqbal ada Bang Ahmad Ramlan Jakarta Timur Bang Roti Cane Cilacap hadir oke Bang Joe L Faruk Nyimak Bang Guru oke siap ada Bang Anay Choi salam dari Cirebon oke Bang Anay Bang Iwan ya dari Manuk Wari ini kira-kira kalau kita mau mau ngasih hadiah ngasih apa ya giveaway gimana caranya ini coba ngasih saran coba ngasih saran salam dari Bandung Bang Cep Oding apa ini Bang Iqbal begah disuruh disuruh ini ya ngasih hadiah ada Bang Vino Belukumba ada Bang Ilham Pinrang ada Bang Tony Mardianto dari Padang ada kajian bisnis hadir kayak gitu ya ini enaknya nah seratus lah viewernya yuk dibagikan yuk saya bagilah pulsa pulsa berapa Mba Iqbal pulsa berapa nih gini ya sambil sambil-sambil dugu ya nih kan logikanya begini ya ini charger 5 volt diskematiknya normal tidak gitu kan ya Bang Rizky diskematiknya gak jalan sama sekali Bang jadi waktu dipasang baterai seperti ini diskematik tidak normal maksudnya diskematik itu di USB dokter ya nah itu tidak ada sama sekali ini tidak ada arus sama sekali nah ini tidak ada arus sama sekali oke nah sudah ini kita kan main-main nih kan ya ukur-ukur santai seharusnya logikanya logikanya ini ada 5 volt ya colokan begitu kita cabut aja berarti kan tidak ada beban kan gitu ya simple saja gak usah ribet-ribet gak usah rumit-rumit kita harus cek kita harus cek disini di ini nih konekton ini ada gak tegangan disini dia ada gak tegangannya ada Bang David dari Jepara kalau disini ada tegangan 5 volt ya berarti aman blok bawah ini berlaku untuk android iphone atau handphone cap apapun lah kok harus saya ya aduh kaos nih batuk-batuk terlalu gegas ini ya berarti disini harus ada 5 volt karena apa fleksibel konektor charge ini hanya jembatan saja nah untuk tahu untuk tahu dimana sih jalurnya dimana sih 5 voltnya yuk kita buka borneo skematik kita buka borneo skematik ya biar cepat gitu kan nah kita buka borneo skematik kita buka iphone 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 5 5 apa ini 5 5S 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 apa 5C 5S oke hardware solution buka charger data oke nah ini konektor vebas jalur vebas jalur 5 5 volt kan seharusnya tadi 5 volt masuk ke sini di samping sebelah kanan kita buka kita buka disini aduh ini kendala kalau saya live sendiri memang seharusnya ada operator jadi untuk memindahkan nge-swit layar nah disini ya ini kita lihat dulu geser kesini ya sudah ingat di bawah nyali rujun astagfirullah rujun jatuh oke ini kita bongkar kita lepas cabut cabut dulu deh aman nah ini ada bunder bunder ada bulat bulat ini test point untuk vebus di iphone namanya vebus juga enggak pp5 volt usb con ini namanya ya kalau di android vebus pelan-pelan malu saya ini ada master iphone disini ya oke colok cas ya kalau ini dalam kondisi terpasang ya dalam kondisi terpasang tentulah tegangan harusnya sampai di disini ya kita colok cas kita ukur aktif di bawah baut disini harusnya ada 5 5 volt ada tuh kan ada 4,58 ada 4,58 volt ya kurang lebih lah ya seharusnya ngecas dong ya kenapa bang ibal masih kurang gak ini 4,58 bang riski tadi ya biar kawan-kawan tahu ya kita sharing-sharing ilmu ya ada bang david pahmi dari jepara ada bang ulang saya no game mode ya bang ulang sulawesi ya sulawesi mana ini lupa saya bang bang riski nah ini ahlinya iphone ini seharusnya berapa volt tuh begitu saat colok cas ini sinyal kita pedot-pedot ya ini banyak yang pakai mungkin coba deh di kasih tahu yuk tembuskan 100 saya bagi pulsa tembuskan 100 83 sekarang kasih saran bagaimana cara saya membagikan pulsa 100 ribu untuk 5 orang paling tidak berarti 20 ribuan ya 20 ribuan cepat-cepatan jawab boleh ya nanti siapa yang muncul namanya di komen saya paling depan itu yang dapat boleh seperti itu nanti kita susun lagi modelnya ya supaya lebih lebih seru ke depan ke depannya ke beberapa hari ke depan yuk bagi pulsa tiap hari gak apa-apa sambil berada kasus oke bang iqbal bang rizki idealnya berapa vol nih disini standarnya dia 5 5 vol kalau di iphone saya kurang paham oke bang rizki gak apa-apa bang iqbal yuk saya kepilih bang nur hamid belum belum jawab ada bang wahyu bendol oke ya silahkan kawan-kawan yuk yang sudah biasa ngecek iphone bagi-bagi ilmunya disini ada bang abu salman ya berapa vol ketika kita colok cas di pp 5 vol ya kan namanya juga aja pp 5 vol pp 5 vol usb konektor di iphone lagi sepimbah ada bang raihan arifin kalau 4,58 vol di music theater buat android tegangannya normal bang ya kalau di android normal ini tadi kita ukur berapa vol hanya 4, siapa nawiri apa diajak kesini mungkin ayar boleh tolong lah jadi biar bisa nge switch bantu saya ini yang saya butuhkan ya di android 5 vol betul bang david ya 5 vol kemudian omah service ini ada nyimak ini loh saya dibantu switch untuk layar yang tampil ke peserta karena saya butuh ini kadang kadang butuh ini gitu jadi biar cepet nah ada 2 layar ini aja oke 4 vol 4 vol gak masuk bang bang abu salman gak masuk bang ya ya yuk saya kasih bang rehan arifin soal dulu mba siap bang rehan lanjut oh iya disini nanti lagi azan nanti kalau azan kita mandek ya bang ya kita mandek oke disini kita ukur tadi jangan sampai bang iqbal yang jawab ini ya udah banyak pulsanya dia udah kaya dia ini ini colok cas saya ulangi colok cas ini terpasang nah cuma 4,58 volt harusnya 5 volt sudah bisa ngecas iphone pak ada bang syahri lam dan isi regar nah disini bang cuma 4,58 bisa ngecas gak dia ini pertanyaannya bisa ngecas gak 4,58 volt oke yuk kalau tak salah di iphone 6 pol mas pol maksudnya ini berapa syarat dari skemanya disini dia wajib 5 volt disini oke bang nurhamid bisa katanya bang arfan bisa oke kalau bisa ya tentulah seharusnya begitu kita colok cas dia akan ada beban disini nah cuma permasalahannya ya kawan-kawan ya permasalahannya baterainya kosong baterainya kosong jadi langkah pertama yang kita ambil tentulah tembak baterai terlebih dahulu nanti baru kita buktikan oke bang syahril bang dan kawan-kawan sekalian kebetulan di kota semarang sudah hampir azan jadi nanti ini kurang lebih jam setengah 1 atau jam 1 saya akan live kembali ya saya akan live kembali ini kita pending dulu sambil azan sambil kita duhur ini akan saya cas jadi nanti waktu kita ketemu kembali apa sudah terisi baterainya ya oke sudah dan ini sudah 86 nanti tidak apa-apa tetap kita bagikan pulsa 100 ribu buat kawan-kawan yang nonton live ada quiznya atau ada ini ya ada game-nya game-nya waktu Papua jam 2 bang Farik apa lihatin oh ke kamera gitu maksudnya oke ya kawan-kawan ya disini baru bawa duhur sudah siap-siap jadi saya pamit dulu nanti kita lanjut yang penting ini kita tembak dulu baterainya oke demikian mungkin live singkat sebentar ini ya nanti kita sambung lagi jangan lupa ada link-nya nanti kita share di grup kawan-kawan share ke manapun silahkan share kemanapun nanti kita sambung kembali oke demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan jangan lupa LCD ganti LCD ingat mito ingat oke ingat saya instar ini pesan sponsor saja oke demikian kawan-kawan kita sambung nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mingat Terima kasih telah menonton!